Sejumlah ketua dan sekretaris partai politik, meskipun memiliki status sebagai elit partai, dipastikan menghadapi kegagalan dalam perebutan kursi parlimen pada pemilu 2024. Ironisnya, ada beberapa di antaranya yang berstatus petahanah, tapi tidak mampu menjaga basis suara. Berdasarkan hitungan sementara oleh Komisi Pemilihan Umum, Ketua Golor Rasul Sel Syamsarikita dan sekretarisnya Muzakir Ali Jamil sangat minim suara. Keduanya bertarung di daerah pemilihan Sulawesi Selatan I. Begitupun dengan Ketua Partai Persatuan Pembangunan Sulsel, Imam Fauzan Amir Uskara juga bakal gagal lolos. Di dapil yang sama, Ketua Partai Solidaritas Indonesia, Muhammad Surya, juga tak mampu meraih suara maksimal. Di dapil Sulawesi Selatan II juga menjadi saksi persaingan internal yang cukup sengit, mengancam posisi Ketua Golkar Sulsel, Taufan Pawe. Peradahan Ketua Partai Demokrat Sulsel, Nikmatullah, juga anjlok, terancang pensiun dari Parlemen hingga 2029. Nasib serupa juga dialami oleh Haidar Majid, dua kali pemilu selalu lolos dari dapil Makassar B untuk kursi DPRD Sulsel. Namun kali ini dipastikan akan gagal terpilih. Sementara di dapil Sulsel III DPR RI, Ketua PKS Sulsel Muhammad Amri Arsyed dan Ketua Hanura Sulsel Amsal Sampe Tondok juga tidak berhasil meraih suara maksimal. Ketua Perinda Sulsel Sanusi Ramadan yang mengincar kursi DPRD Sulsel juga tak berhasil. Sekretaris Hilal Syahrim yang hanya calik DPRD Makassar pun tak berkutik. Begitu juga dengan Ketua PBB Sulsel, Badaruddin Kuang Sabang gagal meraih kursi di tingkat provinsi. Ketua Partai Umat Sulsel, Abdul Hakim juga gagal. Begitupun dengan Sekretaris PDIP Sulsel, Rudi Peter Goni, dan Sekretaris Pan Sulsel, Andi Cameluddin Jafar sama-sama anjlok dalam pemilihan 2024 kali ini. Berdasarkan hasil tersebut, pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Rizal Fauzi, mengemukakan bahwa kegagalan tersebut dapat disebabkan oleh faktor seperti dukungan finansial yang minim, struktur partai yang kurang optimal, dan keterbatasan instrumen lainnya. Menurut Rizal, popularitas dan branding personal yang baik menjadi kunci keberhasilan, sementara kegagalan juga mencerminkan masalah dalam kadarisasi dan kurangnya sinergi di internal partai politik. Terima kasih telah menonton!